Oke, terima kasih. Ini kita ketemu lagi ya di Band Gardener on TV. Seperti teman-teman tahu, ini dalam rangka menerbitkan buku ini, saya banyak tamu nih, Afid. Ini hari ini kita berdatangan tamu Afid. Saya mungkin cerita sedikit tentang Band Gardener. Band Gardener ini sebenarnya tadi sudah saya cerita bahwa ini pengennya sebuah movement. Nah, kita belajar bersama lah gitu nih. Kita sharing banyak barang. Saya kehormatan banget Afid sudah datang ke sini dengan melikau. Ya, Holocaust-nya saya udah ngebayangin ini banderanya, Rita, tapi udah langsung lakukan. Tapi yang saya tertarik di seluruh Holocaust-nya ini, Afid, background-nya marketer ya? Bisa cerita? Background-nya macam-macam, mas. Aku dulu kuliah di hukum, hukum Trisakti. Tapi kerja nggak pernah di hukum, kerja di media. Mulai dari TV2U, Rolling Stone Magazine, terakhir di RCTI. Di Rolling Stone juga? Ya, sebelum aku buka Holocaust State House, itu di RCTI. Nah, yang menarik dari saya, saya pertama kali dengan Holy Cow, itu bass-nya ya, word of mouth. Semua orang ngomongin Holy Cow, gitu. Dan saya jadi penasaran, gitu kan. Kayaknya Afid juga udah di-interview di banyak media ya. Tapi nggak apa-apa, saya ingin tanya beberapa angle lain sebenarnya hari ini, supaya kita bisa belajar bareng-bareng gitu. Nah, sebenarnya storytelling-nya apa sih Holy Cow, nih? Dari awalnya. Dari awalnya. Biasanya ada sebuah sentar personal, salah satu. Sebenarnya, Holy Cow, nih sebenarnya memang justru bukan hanya sentar-sentar personal, ini personal sekali, gitu. Oh, personal sekali? Personal sekali. Jadi karena memang, aku tuh memang sudah memiliki hasrat berwira swasta dari dulu. Dari kuliah tuh pengennya, pokoknya saya maunya mandiri, maunya tidak tergantung oleh orang lain, kalau bisa malah memberikan kontribusi ke orang lain. Seperti menciptakan apaan kerja. Itu mungkin hampir semua orang punya diri yang seperti itu ya, misalnya. Idealnya seperti itu. Tapi kemudian, pada saat lulus, aku sadar bahwa butuh belajar cara berorganisasi seperti apa, cara membangun sistem seperti apa, cara membuat bisnis yang sustainable seperti apa. Akhirnya, itu yang membuatku untuk, oke, kayaknya saya harus belajar untuk bekerja pada orang dulu. Tapi bekerja pada orang, pada perusahaan yang memang sudah sustainable. Sudah memiliki nama besar. Jadi, saya bisa belajar dari situ. Dan mereka itu memiliki kontribusi yang cukup besar sih. Oke. Nah, kalau story-nya si Holy Cow sendiri, tadi sudah saya sedikit, kita sedikit ngobrol ya. Bahwa ini ada resep ibu, atau segala macam hobi, service, segala macam itu gimana? Betul. Jadi, state. Jenis makanan steak itu memang sudah menjadi bagian dari tradisi keluarga, mas. Saya, dari kecil saya ingat bahwa dulu saya kecil di Bandung, ada restoran steak namanya Venezia. Oke. Venezia dan Flamboyang, mas. Di Dago atas Istiabudi. Itu saya, suatu saya merupakan suatu achievement apabila saya sudah bisa berarik dari bergiu steak, steak bergiu hamburg steak, yang daging cincang itu, burger steak. Saya bisa berarik dari dagingnya, yang solid, yang bisa saya, itu waktu saya kecil, saya itu bangga ini setengah mati. Nah, disitu awal kecintaan saya terhadap steak. Dan, memang, almarhum, bapak dan ibu saya itu memang, kami, setiap kali kita dine out itu, kita mau makan steak mana nih? Oh, sehingga. Jadi, value. Oh, value-nya dari, culture-nya dari situ. Dan, akhirnya, bapak pun, tiap kali ke supermarket, dia selalu, wah, ini daging US kayaknya enak nih. Terus, nanti kita masak di rumah dengan resep nih. Makanya gak heran dari Pak Utas Hukum. Iya, akhir dari Pak Utas Hukum. Cuma saya memang, memang berawal dari kesukaan ya, gitu. Nah, itu yang membuat saya, oke, saya memiliki hasil yang tinggi untuk menjadi seorang usahawan, memiliki bisnis sendiri. Tapi, saya sadar bahwa, bisnis itu memiliki resiko. Dan, resiko tidak bisa dihindari. Benar gak mas? Ya, betul. Tapi, resiko itu bisa diukur. Diukur dengan apa? Saya harus memiliki bisnis yang tidak jauh dari nyangkauan saya. Oke. Saya mikir, harusnya sesuai dengan passion saya dong, gitu. Iya, iya. Nah, gak mungkin saya tidak memiliki pengetahuan di bidang properti, tapi saya langsung tertipu ke dunia properti. Nah, saya merasa bahwa, kayaknya kalau kita, saya bisnis Airbnb, dan saya buka warung stay, itu kayaknya terukur lah resikonya. Saya tahu lah, sampai sebatas mana paling, the lowest point dari bisnis saya itu akan sebatas mana saya sudah menemukan. Ya, ini menarik sekali. Jadi, tadi ada satu, apa namanya, keyword ya, kesukaan, passion gitu ya. Dan, akhirnya di situ ada proses untuk belajar dan cari tahu gitu ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan di segmen berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.